Bapak ibu apapun harapanmu, apapun doamu yang mungkin hari-hari ini tidak terjawab, izinkan saya berkata kepada bapak ibu saudara, apa yang Tuhan sediakan itu lebih baik. Orang yang disertai Tuhan justru api adalah tempat dimana kita akan menyaksikan kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Langit yang kosong, bapak ibu langit itu berbicara tentang harapan, kita berharap kepada sesuatu yang di atas, kita berharap suatu saat kita akan naik, benar ya? Bapak ibu murid-murid sedang di dalam keadaan dimana mereka menatap langit yang kosong atau boleh saya katakan harapan yang kosong. Bapak ibu mungkin bapak ibu datang hari ini, sama seperti murid-murid, bapak ibu datang, bapak ibu mengatakan, Pak harapan saya kandas, Pak saya gak punya harapan masa depan saya kok kayaknya gagal Pak, Pak kok kayaknya saya gak ada harapan untuk anak saya sembuh ya, Pak kok kayaknya gak ada harapan untuk suami saya bisa kembali kepada saya. Mungkin bapak ibu saudara sedang seperti murid-murid yang menatap kepada langit yang kosong. Bapak ibu kenapa sih kok murid-murid bisa sampai menatap langit yang kosong? Kenapa saya katakan bahwa murid-murid harapan mereka kandas? Kalau bapak ibu perhatikan, kalau bapak ibu membaca firman Tuhan, bapak ibu akan perhatikan bahwa seringkali murid-murid mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Kalau bapak ibu membaca firman Tuhan, seringkali yang menjadi pertengkaran diantara murid-murid adalah apa? Siapa diantara kami yang terbesar? Mereka selalu bertengkar, kenapa? Mereka kira aku ikut Tuhan, aku ingin jadi yang terbesar, aku ingin jadi yang paling terkenal, aku ingin yang paling dipakai sama Tuhan. Bapak ibu, saya catat di depan. Mereka ikut Tuhan, sebenarnya mereka itu ingin jadi menteri. Di kisah Rasul 1 ayat 6 mereka mengatakan apa? Tuhan, maukah engkau pada zaman ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Maksudnya mereka apa? Mereka ingin jadi menteri. Mereka ingin jadi bagian dari kerajaan. Dan sebenarnya mereka ikut Tuhan itu mereka ingin jadi orang-orang yang besar. Tetapi sekali lagi Tuhan membiarkan harapan mereka kandas. Tuhan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan gak meninggalkan. Tuhan terangkat ke surga. Tuhan terangkat naik dan harapan mereka kandas. Mereka dulu yang mikir, wah Tuhan akan memulihkan kerajaan. Aku akan jadi menteri. Eh harapannya kandas Bapak Ibu Saudara. Untuk kedua kalinya, yang pertama kali kapan? Yang pertama kali di saat Yesus mati, mereka kira apa? Oh Yesus guru kami sudah mati, sudah gak ada harapan. Eh Yesus kamu sudah bangkit, ayo kita memulihkan kerajaan. Eh sekarang kedua kalinya harapan mereka kandas. Bapak Ibu mereka mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Bapak Ibu saya katakan ya, kalau Tuhan mengikuti apa yang kita mau, dan apa yang menjadi harapan kita selalu terkabul, maka rencananya yang lebih besar tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu bayangin, kalau misalnya Yesus mengikuti murid-murid, oke aku jadikan kamu bejabat, oke aku memulihkan kerajaan di Israel. Gak mungkin ada kekristenan pada zaman sekarang. Gak mungkin kita berkumpul di Grand City, gak ada GSJS, GSJS-an, apa itu pastor in hell. Iya kan? Gak ada namanya gereja, kalau Yesus mengikuti apa yang diinginkan sama murid-murid. Bapak Ibu Tuhan gak memberikan apa yang murid-murid inginkan. Mereka ingin kekayaan, mereka ingin jabatan, mereka ingin kerajaan. Mereka ingin kerajaan dunia. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, Tuhan memberikan kepada mereka kerajaan Allah. Mungkin apa yang kita harapkan hari ini kandas. Mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita sedang menatap kepada langit yang kosong. Semua keinginanku kok kayaknya kosong ya. Bapak Ibu harus percaya satu hal, apa yang Tuhan rancangkan itu lebih baik. Apa yang Tuhan rancangkan itu lebih besar. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan kita. Bapak Ibu kenapa sih, kok Tuhan seringkali membiarkan kita menatap kepada langit yang kosong. Why? Saya catat yang pertama, karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu saat harapan kita kandas, doa-doa kita seakan-akan tidak dijawab sama Tuhan. Izinkan saya berkata bahwa, di saat Tuhan bilang tidak, sebenarnya Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu di saat Yusuf dijual sama kakak-kakaknya, Tuhan menyediakan yang lebih baik. Tuhan merancangkan yang lebih baik. Firman Tuhan berkata apa? Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, kamu boleh merekarekakan yang jahat untuk aku, tetapi Tuhan. Tuhan memakai apa yang manusia ingin mencelakakan kita, Tuhan bisa mengganti itu menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu, apapun harapanmu, apapun doamu yang mungkin hari-hari ini tidak terjawab, izinkan saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sediakan itu lebih baik. Murid-murid tidak diberikan kerajaan dunia, tetapi mereka diberikan kerajaan Allah. Mereka menatap langit yang kosong, mereka tidak dapat kuasa dunia, tetapi mereka diberikan kuasa roh kudus. Itu yang jauh lebih baik dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Percayalah apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan, apa yang menjadi jawaban Tuhan, ya atau tidak, dengan semua doa kita. Percayalah, itu yang terbaik bagi kita. Kita sering nyanyi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya. Saat anak Anda sakit, Anda pikir, anakku gak usah disuntik, kasihan anakku. Anda kira itu yang terbaik bagi anak Anda, ya kan? Gak usah disuntik, anak saya kasihan. Tapi Bapak-Ibu tahu gak, kalau anak Anda sakit gak disuntik, barusan ada kejadian. Anak umur tujuh tahun, meninggal. karena telat ditangani. Mungkin bagi Anda bilang, oh jangan disuntik. Tapi dokter tahu lebih, dokter tahu yang lebih baik untuk menyelamatkan nyawa. Demikian dengan Tuhan. Hikmat Tuhan itu lebih dari apapun. Tuhan itu tahu yang terbaik. Mungkin hari ini harapan Anda kandas, doa Anda belum tergabung. Tuhan sudah menyediakan yang lebih. Yang kedua, kenapa kok Tuhan mengizinkan kita, menatap kepada langit yang kosong. Kenapa kok Tuhan seakan-akan, membiarkan harapan kita kandas. Why? Yang kedua, supaya Bapak, Ibu dan saya, kita sama-sama belajar, untuk percaya. Bapak, Ibu saya catat di depan. Adalah lebih susah, dan dibutuhkan iman yang jauh lebih besar untuk berkata iya kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Bapak, Ibu diperlukan iman untuk mendatangkan mujizat. Perlu iman. Tetapi perlu iman yang jauh lebih besar untuk mengatakan Tuhan, aku mau tetap setia, meskipun belum ada pemulihan. Bapak, Ibu diperlukan iman yang besar untuk mendatangkan hujan. Itu butuh iman, percayalah. Tetapi dibutuhkan iman yang jauh lebih besar untuk mengatakan Tuhan, meskipun di dalam kekeringan, aku mau tetap memuji Tuhan, aku mau tetap mengikut Tuhan, aku mau tetap mengangkat tanganku, dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu diperlukan iman besar untuk sebuah pemulihan. Kalau Bapak, Ibu belajar, Bapak, Ibu membaca di Injil, di keempat Injil, setiap kali Yesus melakukan mujizat, rata-rata Yesus selalu berkata apa? Imanmu telah menyelamatkanmu. Saya mendapatkan kesimpulan, iman itu sangat penting. Iman itu sangat penting. Bapak, Ibu, yes, iman itu penting. Kalau Bapak, Ibu ingin pemulihan dalam ekonomimu, Anda harus percaya Tuhan bisa. Kalau Anda ingin pemulihan dalam keluargamu, Anda harus percaya bahwa Tuhan sanggup. Itu semuanya butuh iman. Tapi saya katakan ya, diperlukan iman yang jauh lebih besar untuk mengatakan, Tuhan, di tengah-tengah badai ini, aku mau tetap bertahan. Tuhan, di tengah-tengah angin sakal ini, di tengah-tengah kapalku yang mau tenggelam ini, Tuhan, aku mau tetap berdiri. Tuhan, aku mau tetap tidak akan goyang. Sob aku tahu, Tuhanku baik. Itu dibutuhkan iman yang jauh lebih besar. Bapak, Ibu, bisakah kita pada hari-hari ini mungkin kita sedang menatap kepada langit yang kosong. Kita sedang menatap kepada suatu harapan yang mulai kandas. Sudah tidak ada harapan untuk pemulihan. Sudah tidak ada harapan untuk masa depan kita. Pak Wies, gadung cerai! Ayo kita belajar percaya. Setiap apapun yang menjadi keputusan Tuhan, itu yang terbaik. Bapak, Ibu, diperlukan jauh, iman yang jauh lebih besar untuk mengatakan iya pada setiap apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, ada satu pertanyaan yang menjadi momok bagi kita. Ada satu pertanyaan yang seringkali ini yang membuat kita, anak-anak Tuhan, tidak bisa tidur. setidaknya ini yang membuat saya seringkali gak bisa tidur. Apa pertanyaan itu? Boleh klik di depan. Ada satu pertanyaan, yaitu pertanyaan what if? Saya translate. Bagaimana kalau? Kita sering tanya ya, Tuhan, bagaimana kalau anakku tetap sakit? Tuhan, bagaimana kalau anakku tetap cacat? Tuhan, bagaimana kalau bisnisku tidak akan pernah kembali seperti sebelum pandemi? Tuhan, bagaimana kalau aku sudah melakukan firman Tuhan dan gak ada sesuatu yang terjadi? Bapak, Ibu, kita sering mendengar ya firman Tuhan berkata, kamu akan diberkati, kamu akan disembuhkan, kamu akan dipulihkan. Kita percaya semuanya itu, amin. Kita semuanya percaya itu. Bapak, Ibu, pernah bertanya gak? What if it doesn't happen? Bagaimana kalau itu gak terjadi? Kita sering mendengar, kamu akan diangkat, kamu akan disembuhkan, kamu akan dipulihkan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara pernah gak bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau itu gak terjadi dalam hidupku? Pernah bertanya? Pernah bertanya gak? Bapak, Ibu, ini seringkali yang menjadi pertanyaan yang membuat kita gak bisa tidur, membuat kita khawatir. Dan ini membuat saya seringkali khawatir. Saya selalu bertanya, what if I mess up? Bagaimana kalau saya mess up? Saya melakukan hal yang tidak sepantesnya? Bagaimana kalau jemaat GSJS gak menerima pester Andrew Gunawan? Gundul tapi menawan. pertanyaan apa? What if? Saya kasih judul ini, what if? Saya kemarin malam saat saya membuat slide ini, saya mikir. Atau saya, what if itu terlalu kemenggris ya, Bapak, Ibu, Saudara ya? Atau tak ganti bagaimana kalau? Tetapi saya pikir-pikir lagi ya, kalau saya ganti what if jadi bagaimana kalau? Kok kayaknya kurang kelas gitu, Bapak, Ibu, Saudara ya? Kok kayaknya kurang keren gitu, Bapak, Ibu, Saudara ya? Saya juga heran loh, Bapak, Ibu ya? Kenapa kok apapun yang bahasa Indonesia dijadikan bahasa Inggris? Itu jauhnya, jatuhnya lebih keren. Setuju ya? Setuju gak? Saya pernah pengen pengalaman pahit, Bapak, Ibu. Pengalaman pahit, saya ceritakan ya. Saya pernah masuk hotel, mewah, saya masuk ke restorannya. Saya buka menu. Wah, ini restoran mahal, pasti makanannya enak semua. Saya lihat di situ menu. Ada satu menu yang mengatakan, Sweet Steam Underground Cassava. Harganya 100 ribu. Saya pikir, oh ini gak apa-apa. Pasti enak. Apa judulnya? Apa namanya menunya? Sweet Steam Underground Cassava. Saya pesen, Pak, saya pesen ini, 100 ribu gak apa-apa. Bapak, Ibu, tahu gak? Sweet Steam Underground Cassava yang keluar apa? Getoh. Saya malah, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ngomong sama dia, Kakak, kau sudah gila, Kak. Ini getoh 100 ribu. Saya ke hotel satunya. Saya gak terima. Saya ke hotel satunya, saya pesen lagi. Di situ ada judul di menunya, Racing Rice Cake. Saya kira, wah, ini kalau saya pesen ini, saya jago balapan. Saya pesen, Pak. 100 ribu gak apa-apa. Racing Rice Cake. Tahu gak apa yang keluar? Lontong balap. Racing Rice Cake. Ya benar, Bapak, Ibu, Saudara. Racing Rice Cake. Temen saya pesen, Smackdown Tofu. Dia ngomong sama saya, habis ini kalau aku makan ini, hati-hati, aku jago Smackdown. Dia pesen, Pak, pesen Smackdown Tofu. Yang keluar, tahu genjerot. Temen saya itu ada satu, Bapak, Ibu, ya. Dia NTT. Tahu NTT? Ngomong tinggi-tinggi. Dia ngomong sama semua orang. Eh, guys, aku habis pindah, habis pindah rumah, pindah kemana, bro? Rumahku di Riverside Regency. Kita semuanya keren. Oh, keren ya. Rumahmu pasti bagus. Namanya apa? Riverside Regency. Bahasa Inggris, Bapak, Ibu, Saudara ya. Kita semuanya sama-sama, satu kelas ke rumahnya. Eh, beneran Riverside di pinggir kali, Bapak, Ibu, Saudara ya. Ada satu pertanyaan yang menjadi, membuat kita orang-orang Kristen khawatir. Yaitu what if? What if we mess up? Bagaimana kalau anakku gak disembuhkan? Bagaimana kalau apa yang dikatakan firman Tuhan itu gak terjadi dalam hidup kita? Bapak, Ibu, this is the question. Dan kadang membuat saya beberapa hari gak bisa tidur dengan baik. Pertanyaan what if? Bagaimana, bagaimana, bagaimana. Tapi Bapak, Ibu, suatu saat Tuhan memberikan satu kebenaran dalam hati saya. Dan ini yang meruntukkan semuanya. Ayo hari ini, kita mengubah what if, menjadi even if. Pak, bahasa Inggris aku gak tau melebu, Pak. Ntar, saya translate. Artinya what if itu tadi apa? Bagaimana kalau? Kita mengubah menjadi even if. Even if artinya meskipun. Apa artinya? Pak, Bu, kalau Anda dulunya selalu bertanya, Tuhan, bagaimana kalau bisnisku gagal? Tuhan, bagaimana kalau aku sudah memberikan perpuluhan, kalau aku gak diberkati, bagaimana Tuhan? Tuhan, bagaimana kalau aku sudah melayani, tetapi doa aku gak dijawab? Tuhan, bagaimana kalau aku sudah taat, aku sudah memberi, tetapi gak ada sesuatu spektakulnya dalam hidupku? Kalau kita dulu tanya seperti itu, ayo kita hari ini ngubah. Ngubah seperti apa? Tuhan, meskipun aku gak diberkati, aku mau tetap melayani Tuhan. Karena apa? Ikut Tuhan, itu bukan tentang bagaimana, tetapi ikut Tuhan, itu tentang meskipun, meskipun aku gak diberkati, aku mau ikut Tuhan, meskipun doa aku gak dijawab, aku mau tetap melayani Tuhan, meskipun sampai kapanpun, masa depanku gak tahu mau kemana, aku mau tetap mengikuti firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang saya tahu, Bapak, Ibu, Saudara, Dia adalah Tuhan yang cengli. You know cengli? Dia adalah Tuhan yang paling cengli. Tuhan yang saya tahu adalah Tuhan yang cengli. Tuhan yang saya tahu adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Kalau kita tetap setia, kalau kita tetap mengikut Tuhan, Tuhan gak pernah sekalipun mengecewakan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak, Ibu, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, itu bukan tentang bagaimana, saya catat di depan. Tetapi mengikut Tuhan itu tentang bagaimana? Meskipun. It's not about what if. But even if anything happens, even if my prayers are not answered, aku mau tetap setia. Meskipun doa aku tidak terkabul, aku mau tetap setia. Bapak, Ibu, ada sekelompok anak-anak muda yang mereka berkata what if. Mereka berkata even if kepada Tuhan. Siapa tiga anak muda ini? Sadrak, Mesak, Abednego. Kita lihat sama-sama di Daniel 3, 14-18. Mereka bertiga boleh dibaca, boleh dibukakan. Mereka berkata, kepada Nebuchadnezzar pada waktu itu, Nebuchadnezzar menyuruh mereka menyembah kepada patung. Tapi mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan kita lihat, apa yang mereka katakan kepada Raja. Dikatakanlah. Perkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka, apakah benar, Hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku, dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Sekarang jika kamu bersedia di mei, kamu mendengar bunyi sangka kalasur, dan kecapi rebab kamu seredam bagai-bagai jenis bunyian, susunlah menyembah patung yang kubuat. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ketika dikujak ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku. Perhatikan. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego, menjawab Raja Nebuchadnezzar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Ayat 17 dikatakan apa? Jika Allah kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang percaya, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Tetapi bukan itu yang saya ingin katakan. Mesti kadek tepuk tangan dong. Ayat berikutnya yang saya ingin tekankan. Dikatakan apa? Klik. Loh, ayat yang 18 dulu dong. Dikatakan apa? Tapi mereka berkata apa? Tetapi, tetapi meskipun Tuhan gak nolong kami, even if God doesn't help us, meskipun kami harus masuk dalam dapur api itu, meskipun kami harus mati, meskipun aku harus melewati lembah bayang-bayang maut. Dikatakan apa? Hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Mereka berkata apa? We are not going to do it sampai kapanpun. Meskipun kami harus masuk dapur api, aku tidak akan berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu ini yang patut kita contoh. Ini yang patut kita teladani. Karena yang saya tahu hari-hari ini orang Kristen itu, orang-orang Kristen yang cengeng. Orang-orang Kristen yang gampang mundur. Orang-orang Kristen yang gampang kecewa sama Tuhan. Doanya gak dikabulkan, ngambek, we is gak gerijo-gerijuan, we is gak paksam-paksaman, we is gak pastor in health, pastor in health, pastor in health itu apa? Yang saya lihat sekarang, orang Kristen itu banyak yang apa? Cengeng. Ngomong sebelah kiri kananmu, jangan cengeng. Tulis di dalam live chat, jangan cengeng. Gak usah dicabrek ya, cuma ngomong, jangan cengeng. Banyak orang Kristen itu yang gampang kecewa sama Tuhan. Ini loh yang patut kita teladani. Even if I have to go in, meskipun aku harus masuk ke dalam dapur api itu, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saya akan tutup dengan ini. Sadrach, Meshach, Abednego mengalami tiga P. P yang pertama, mereka mengalami penyertaan Tuhan. Lihat sama-sama Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Klik. Kita lihat sama-sama di ayatnya. Kok wajah saya terus ditampilkan situ? Katakan apa ya? Yuk sama-sama. Kemudian terus kejujudlah raja, yang bukannya selalu bangun dengan segera berkatal ia kepada para menterinya. Bukankah tiga orang yang telah kita campahkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja? Katanya tetapi ada berapa? Ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti firman Tuhan berkata di dalam Alkitab Bahasa Inggris. And the fourth is like the son of God. Kalau kita bahasa Inggris di perjanjian baru. Kita akan tahu bahwa son of God, son of, itu julukan untuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah Sadrach Mesad Abednego. Kenapa? Mereka berani berkata even if. Bapak Ibu Tuhan hadir di tengah-tengah api yang panas, api yang menghanguskan. Yes, api itu menghanguskan, api itu membunuh. Mungkin kita di dalam suatu situasi dimana pandemi ini menghanguskan pekerjaan kita. Menghanguskan, membunuh bisnis kita. Kita totally broke, kita total hancur total kena pandemi ini. Api menghanguskan semua bisnis kita. Mungkin kita dalam keadaan yang seperti itu. Tapi izinkan saya berkata ya, orang yang disertai Tuhan justru api adalah tempat dimana kita akan menyaksikan kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Kasih tepuk tangan, yang mau kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan aja. Di tengah-tengah orang lain mengalami kehancuran di tengah-tengah pandemi. Ada banyak orang berkata kepada saya, Pak semenjak pandemi ini Pak. Utang saya ini numpuk Pak, cash flow saya gak karu-karuan Pak. Pak sejak pandemi ini saya gak tau Pak, semuanya hancur. Utang saya numpuk Pak. Tetapi saya juga melihat ada orang-orang disertai Tuhan. Yang dimana justru di tengah-tengah pandemi mereka berkata, Pak aku diberkati. Pak aku disertai Tuhan. Justru di tengah-tengah pandemi ini saya melihat kemuliaan Tuhan. Bapak ibu surga itu bukan tempat. Sekali lagi ya saya katakan, surga itu bukan tempat. Surga itu bukan satu destinasi. Tetapi surga adalah tempat dimana Tuhan berada. Surga adalah dimana kita disertai Tuhan. Musa berkata, Tuhan apa gerangan yang membuat kita umatmu berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kalau bukan engkau sendiri yang menyertai kami. Musa tahu. Yang membuat kita berbeda. Itu bukan karena kita lebih kaya, kita lebih pintar, kita lebih mampu. Bukan kita lebih keren, sepatunya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih besar. Itu bukan membuat kita, itu gak membuat kita berbeda Bapak ibu. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Kita menjadi orang-orang berbeda. Karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Saya cakap tadi, penyertaan Tuhan itu yang membuat kita berbeda. Ingat ceritanya Yusuf? Yusuf berkata apa? Firman Tuhan. Yusuf dijual sebagai budak. Dia dijual ke Mesir jauh dari orang tuanya. Firman Tuhan berkata, but God was with Joseph. Tapi Tuhan bersama Yusuf dan menjadikan Yusuf orang yang berhasil. Itu loh penyertaan Tuhan. Sadrak Mesaf Ben Ego mengalami penyertaan Tuhan. Itu P yang pertama. P yang kedua. Mereka mengalami yang namanya pembelaan Tuhan. Banyak orang gak suka sama Sadrak Mesaf Ben Ego. Karena mereka orang Yehudi. Mereka anak-anak muda. Dan mereka pintar sekali. Mereka adalah bangsa buangan. Ingat ya, Daniel ini ditulis bukan di Israel. Daniel ini ditulis di negeri Babel. Mereka gak disukai. Bahkan orang yang membuat mereka masuk ke dalam dapur api itu karena orang-orang yang melaporkan mereka. Tapi saya catat di depan. Di saat ada seribu orang yang gak suka sama kita. Ada seribu tangan yang mau menjatuhkan kita. Cukup satu tangan. Yang membela hidup kita. Cukup berapa tangan? Kasih tepuk tangan bagi tangan itu dong. Cukup satu tangan yang membela hidup kita. Pak gak perlu cukup satu tangan Pak. Perlu tangannya hot masih tompul Pak. Perlu tangannya hot man Paris. Bapak Ibu sudah percayalah. Selama Anda benar. Tangan Tuhan itu cukup untuk membela hidup kita. Tangan Tuhan membela Sadrak Mesaf Ben Ego. Dan mereka diangkat. Mereka dibela sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bela seribu tangan pun gak bisa menjatuhkan kita. Ada lagunya kan. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh. Namun apa? Tangan cukup satu tangan. Sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang cukup satu tangan. Amin Bapak Ibu. Dan P yang ketiga. Sadrak Mesaf Ben Ego mengalami promosi Tuhan. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-30. Kita harus sedikit kilat karena waktu. Sebentar lagi di depan sudah antri. Ayat yang ke-30 dikatakan klik. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak Masaf Ben Ego di wilayah Babel. Bapak Ibu. Mereka yang maunya dibunuh akhirnya mereka dikasih jabatan yang tinggi. Saya catat di depan. Promosi itu datang dari Tuhan. Orang yang berani mengambil resiko iman. Orang itu akan diangkat menjadi orang yang di atas rata-rata. Those who can take the risk of faith. They will be set above the crowd. Bagaimana saya bisa mengatakan seperti itu? Dari mana Pak ngomongnya bisa seperti itu? Kita lihat sama-sama Ibrani 11 E2. Tetapi bukan dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Langsung di Amplified Bible. Klik ya. By the way, kalau Bapak Ibu segedar Bapak Ibu informasi. Kalau Bapak Ibu sudah ingin belajar Alkitab. Ingin mendalami Alkitab. Coba baca Alkitab The Amplified Bible. Di situ terjemahannya lebih precise. Dikatakan yuk. Ini The Amplified Bible dikatakan. Ini the message juga. The act of faith is what distinguished our ancestors and set them above the crowd. Pak, sorry. Bahasa Inggris gak tahu melepu, Pak. Oke, saya translate ya. Katakan apa di sini. The act of faith atau the risk of faith. Bapak Ibu siapa di sini setuju bahwa kalau kita mengatakan Tuhan. Meskipun aku gak diberkati. Aku mau tetap ikut Tuhan. Meskipun doa aku gak dijawab sama Tuhan. Aku mau tetap melayani. Meskipun aku gak ada terobosan. Aku mau tetap memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara siapa setuju dengan saya. Itu sebuah resiko. Itu sebuah resiko ya. Dikatakan. The act of faith or the risk of faith. Is what distinguished our ancestors. Itu yang membuat nenek moyang kami berbeda. Dan dikatakan apa. And set them above the crowd. Membuat mereka menjadi orang yang di atas rata-rata. Bapak Ibu saudara siapa di sini yang ingin melihat hidup kita di atas rata-rata. Siapa di sini yang ingin lihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang di atas rata-rata. Ayo ikut Tuhan itu bukan tentang bagaimana, bagaimana. What if, what if, what if, what if. Terus kita tanya setiap hari. Tapi ayo kita ngomong kepada Tuhan. Even if meskipun apapun yang terjadi. Aku mau tetap ikut kepada Tuhan. Siapa setuju dengan saya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan.